Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamid seorang dokter Istrinya guru Zaujatuhu, yahunya kembali ke dia Istrinya hamid itu guru Guru perempuan Karena ada ta'amar butuhnya Jadi menunjukkan dia perempuan Ya pasti ya istri ya Istrinya guru Ismuha Amina Namanya Hanya ini kembali ke dia perempuan Jadi menggunakan H Ismuha Amina Namanya Amina Hamid memiliki empat anak Hamid memiliki empat anak Nah Arba'atu ini empat Arba'atu ini anak Abena jamak dari Ibnun Jamaknya Abena Jadinya Hamid lahu Arba'atu Abena'in Hamid memiliki Lahu itu dia punya ya Hunya kembali ke dia laki-laki Hamid lahu Arba'atu Abena'in Hamid memiliki empat anak Mereka adalah Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu Hamzah dan Uthman dan Ahmad dan Ibrahim Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahim Mereka punya anak empat Hamzah dan Uthman dan Ahmad dan Ibrahim Ahmadu wa Hamzatu Taliban Ahmadu wa Hamzatu Taliban Ahmad dan Hamzah adalah dua orang siswa Dua orang pelajar Taliban ini artinya dua Dua orang pelajar Ahmadu Talibun Mujitahidun Wa Hamzatu Taliban Kaslan Ahmad Talibun Mujitahidun Wa Hamzatu Taliban Kaslan Ahmad pelajar yang Sungguh-sungguh Talibun Mujitahidun Wa Hamzatu Taliban Kaslan Dan Hamzah adalah pelajar yang Malas Mujitahidun artinya Sungguh-sungguh Hamzah Talibun Kaslan Hamzah pelajar yang Malas Kaslan artinya Malas Kola Yusuf Yusuf berkata Indi khom satu Aqlamin Indi khom satu Aqlamin Yusuf berkata Saya punya lima pulpen Indi khom satu Aqlamin Nah Indi ini artinya Saya punya ya Jadi kalau Indakah Kamu punya Indahu Dia punya Kalau Indi Saya punya Khom satu Aqlamin Lima pulpen Nah Aqlam ini Jamak dari Kolam Kolam artinya pulpen Jadi Aqlam Ya Khom satu Aqlam Lima pulpen Ini adalah pulpen Merah Ini pulpen Merah Dan ini pulpen Biru Nah ini kita Belajar warna ya Ini pulpen Merah Dan ini pulpen Biru Dan ini pulpen Dan ini pulpen Hijau Dan ini pulpen Dan ini pulpen hitam Dan ini pulpen Pulpen kuning Wahada Kolamun Asfa Kolat Zainab Zainab berkata Indi Manadilu Kathirotun Indi Manadilu Kathirotun Indi Saya punya Manadil Jamak dari Mandil Mandil Artinya Sapu tangan Manadil Jamak dari Mandil Artinya Sapu tangan Jadi Saya punya Sapu tangan Sapu tangan Kathirotun Yang banyak Kathirotun Ini sifat Dari Manadil Dan dia pakai Tamarbuto Karena dia adalah Yang disifat Jamak Yang semua yang Jamak Dianggap Mu'annas Maka dia Menggunakan Bentuk Feminine Pakai Tamarbuto Karena Kata yang Disifat Jamak Semua yang Jamak Dianggap Feminine Atau Mu'annas Hatha Abiyot Ini Putih Wahatha Asfar Dan ini Kuning Wahatha Ahmar Dan ini Merah Wahatha Azraq Dan ini Biru Wahatha Akhder Dan ini Hijau Kualat Laha Fatima Kualat Laha Fatima Fatima berkata Kepadanya Kepada Zainab Ya Aindaki Mandilun Aswat Aindaki Mandilun Aswat Apakah Kamu punya Kamu punya Karena lawan Bicaranya Kamu perempuan Pakainya Indaki Kalau lawan Bicaranya Kamu laki-laki Indaka Kalau yang Disebutnya Punya Kalau yang Punya Orang ketiga Pakainya Indahu Kalau orang Orang ketiga Perempuan Pakainya Indah Apakah Kamu punya Sapu Tangan Hitam Apakah Kamu punya Sapu Tangan Hitam Tidak Saya Tidak Punya Sapu Tangan Hitam La Ma Indi Mandilun Aswat Ma Tidak Indi Punya Indi Mafatih Kasirotun Indi Mafatih Kasirotun Saya Punya Kunci-kunci Yang Banyak Wa Indi Indi Mafatih Kasirotun Saya Punya Kunci-kunci Yang Banyak Mafatih Jamak Dari Miftah Miftah Artinya Kunci Jamak Mafatih Kasirotun Banyak Karena dia Mafatih Jamak Maka Dianggap Feminine Maka Sifatnya Pakenya Feminine Dan Dua Bentuk Ini Harus Sama Seimbang Antara Sifat Dan Yang Disifati Harus Sama-sama Kalau Yang Satu Feminine Dua-duanya Feminine Kalau Yang Satu Muzakar Maskulin Dua-duanya Maskulin Tidak Pakai Tamar Butoh Kalau Maskulin Hada Miftah Al-Gurfati Ini Adalah Kunci Kamer Wahada Miftah Al-Hakibah Dan Ini Kunci Tas Kunci Koper Wahada Miftah Sayyaro Dan Ini Kunci Mobil Wahada Miftah Sayyaro Kalau Sufyan Fibaladina Masajidu Wamadarisu Kathirotun Fibaladina D Fidi Baladina Negeri Kami Masajid Masajid Jamak Dari Masjid Artinya Masjid Masjid Wamadarisu Dan Sekolah Sekolah Kasirotun Kasirotun Yang Banyak Di Negeri Kami Ada Masjid Masjid Dan Sekolah Sekolah Banyak Wafanadiku Kolilatun Wafanadiku Kolilatun Fanadik Artinya Hotel Jamak Dari Funduk Funduk Artinya Hotel Ya Mirip Sambahasa Indonesia Pondok Wafanadiku Kolilatun Dan Pondok Sedikit Dan Hotel Hotel Sedikit Kolilatun Dia Sifat Dari Fanadik Karena Dia Jamak Maka Dianggap Feminine Pakainya Mu'anas Atau Feminine Wafanadiku Kolilatun Dan Hotel Hotel Sedikit Di Negeri Kami Masjid Masjid Dan Sekolah Sekolah Banyak Dan Hotel Hotel Sedikit A A A A A A A A Dokter Dokter Jamak Dari Tobib Jamak At Apakah Mereka Adalah Dokter Dokter Lahum Mudarisun Bukan Mereka Adalah Para Guru Mudarisun Jamak Dari Mudaris Lahum Mudarisun Tidak Mereka Adalah Para Guru Wahum Ulama Kibar Dan Mereka Adalah Ulama Ulama Besar Wahum Ulama Kibar Dan Mereka Adalah Ulama Ulama Besar Ulama Jamak dari alim Artinya yang sangat tahu Jamak dari kabir Artinya besar Mereka adalah ulama-ulama besar Oke ini ada pelajaran tentang Al-Mamnu Minasaruf Al-Mamnu Minasaruf adalah kata-kata yang tidak boleh Ada tanwinnya Jadi kalaupun dia tidak ada alif lam Dia tidak boleh ditulis tanwin Dan tidak boleh pakai alif lam Zainabu Nah Zainabu ini tidak ada tanwinnya Bukan Zainabun tapi Zainabu Mariamu Fatimatu Aisyatu Mekatu Juddatu Nah ini semua nama-nama yang Tidak boleh pakai tanwin Mamnu Dilarang pakai tanwin Hamzatu Usamatu Muawiyatu Tolhatu Nah ini nama-nama laki-laki ya Walaupun dia ada takmer butuhnya Tapi ini nama-nama laki-laki Hamzah Nah ini paman Nabi Usama Salah satu sahabat besar Muawiyah Tolhatu Ini sahabat-sahabat mulia ya Ada takmer butuhnya Tetapi dia laki-laki Itu semuanya tidak boleh ada tanwinnya Harukatnya domah Musmanu Afhanu Sufyanu Marwanu Nu'manu Nah ini semuanya tidak ada tanwinnya Kemudian kaslanu Kaslanu Jau'anu Jau'anu Matushanu Syab'anu Mal'anu Ini juga tidak ada tanwinnya Kalau kaslan artinya malas Kalau jau'an artinya lapar Kalau atshan artinya Aus Kalau syab'an artinya kenyang Kalau mal'an artinya penuh Atau padat Ahmad Ahmadu Anwaru Akbaru Ahsanu Nah ini semuanya tidak pakai tanwin Ahmad artinya yang paling terpuji Anwar paling terang Akbar paling besar Ahsan paling bagus Ini bentuk superlatif Atau yang paling Abiyadu Aswadu Aswadu Abiyadu Ahmaru Nah ini juga semuanya tidak pakai tanwin Abiyad artinya putih Aswad artinya hitam Ahmaru artinya merah Asfal artinya kuning Akhdur artinya hijau Azrok artinya biru Semua tidak pakai tanwin Williamu Eduardu Londunu Barisu Pakistanu Bagdadu Ibrahimu Nah ini semua nama-nama Benda Nama-nama tempat Nama-nama orang Yang tidak pakai tanwin juga Ismailu Ishaqu Ya'kubu Yunusu Yusufu Semuanya tidak boleh pakai tanwin Agniya'u Asdiko'u Akuya'u Atibba'u Fukora'u Agniya'u Ini jamak dari Goni Artinya orang-orang kaya Asdiko'u Jamak dari Sodik Artinya teman Ini teman-teman Akuya'u Jamak dari Kowi Kowi'u Kowi'u Artinya kuat Jadi orang-orang kuat Atibba'u Jamak dari Tobib Artinya dokter Maka Atibba'u Artinya para dokter Nah ini semua bentuk jamak Yang tidak boleh ada Tanwin'u Tanwin'u Fukora'u Fukora'u Jamak dari Fakir Artinya orang-orang miskin Wuzara'u Jamak dari Wazir Artinya menteri Zumala'u Jamak dari Zamil Artinya teman Ulama'u Jamak dari Alim Atau Alim Artinya Orang-orang yang pintar Bentar ya Kita kejap Masajidu Ini jamak dari Masjidun Artinya masjid Madarisu Jamak dari Madrasah Artinya sekolah Fanadiku Jamak dari Fonduk Artinya hotel Makatibu Jamak dari Maktabun Artinya meja Dako'iku Jamak dari Daki Kotun Ini juga Tidak boleh ada Tanwin'u Manadilu Jamak dari Mandilun Ini juga tidak boleh ada Tanwin'u Mafatihu Jamak dari Miftahun Tidak boleh ada Tanwin'u Fanajinu Jamak dari Vinjanu Atau gelas Cangkir Tidak boleh ada Tanwin Karosi Memak dari Kursi Tidak boleh ada Tanwin juga Karosi Ya itulah dia Huruf kata-kata Yang tidak boleh dikasih Tanwin Kebanyakan itu Bentuk superlatif Kemudian beberapa Wazan Seperti Jawaan Fa'lan Kemudian nama orang Dan juga Jamak Muntahal Jumuk Ini seperti Masajid Jamak taksir Jamak yang Bentuknya Beda-beda Oke Sampai sini dulu Teman-teman Terima kasih Anda sudah nonton Sampai habis Jangan lupa Subscribe bagi yang belum Di like Di komen Supaya saya makin semangat Bikin lagi ya Kalau Anda tidak komen Saya biasanya Kurang semangat Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa lagi apa Mau dibilang sama siapa Apa lagi ngajarin orang-orang Bahasa Arab Sampai jumpa di video selanjutnya